Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat membelajar Sobat membelajar sekalian Kita akan membahas Topik yang lagi hangat Yaitu tentang uji kompetensi Jabatan fungsional guru Jabatan fungsional pembelajar Jabatan fungsional pengawas sekolah Dan jabatan fungsional penilai Uji kompetensi itu diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 29 tahun 2023 Tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru Jabatan fungsional pembelajar Jabatan fungsional pengawas sekolah Dan jabatan fungsional penilai Ini merupakan regulasi yang baru Dimana untuk tahun-tahun sebelumnya Ketika naik jenjang jabatan Itu tidak ada yang namanya uji kompetensi Kita tahu bahwa untuk guru misalkan Ada empat jenjang jabatan Yaitu guru ahli pertama Guru ahli muda Guru ahli matia Dan guru ahli utama Nah sekarang ketika naik jenjang jabatan Maka diwajibkan untuk Mengikuti ujian kompetensi Sebelum mendapatkan SK kenaikan jabatan Dan uji kenaikan jabatan itu Tidak hanya untuk guru Tetapi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ada empat jabatan fungsional Yaitu jabatan fungsional guru Jabatan fungsional pembelajar Jabatan fungsional pengawas sekolah Dan jabatan fungsional penilai Oke kita mulai ya Dari bab satu ketentuan umum Pasal satu Dalam peraturan menteri ini Yang dimaksud dengan uji kompetensi Adalah proses pengukuran Dan penilaian terhadap Kompetensi teknis Manajerial dan sosiokultural Dari pegawai aparatur sipil negara Jadi uji kompetensi ini Sebenarnya adalah penilaian Atau juga disebut dengan pengukuran Apa yang diukur itu Kompetensi yang terdiri dari teknis Manajerial dan sosiokultural Kemudian yang nomor dua Yang dimaksud dengan kementerian Adalah kementerian yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang pendidikan Dalam ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Instansi pembina JF guru JF pamong belajar JF pengamah sekolah Dan JF penilai Yang selanjutnya disebut Instansi pembina adalah Kementerian Jadi Yang dimaksud dengan Instansi pembina itu adalah Kementerian Yang dimaksud dengan Kementerian itu adalah Kementerian Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Yang terakhir Jabatan fungsional Yang selanjutnya Disingkat JF Adalah sekelompok Jabatan yang berisi Fungsi Dan tugas Berkaitan dengan Pelayanan fungsional Yang berdasarkan pada Kehalian dan Keterampilan tertentu Seperti Kita tahu bahwa Saat ini ada Tiga buah jabatan Yang pertama Jabatan pimpinan tinggi Yang kedua Jabatan administrasi Dan yang ketiga Adalah jabatan fungsional Dan keempat-empatnya Yang dibahas Dalam Jabatan fungsional Ini yaitu Jabatan fungsional guru Atau JF guru JF pamung pelajar JF pengawas sekolah Dan JF penilai Ini semuanya Adalah JF Atau Jabatan fungsional Keahlian Nah Sekarang Apa Materi uji Kepetensi Pasal dua Ayat satu Materi uji kompetensi Mengacu pada Standar kompetensi Masing-masing JF meliputi Jadi ada tiga Pertama adalah Kompetensi teknis Yang kedua adalah Kompetensi manajerial Dan yang ketiga Adalah kompetensi Sosial Kultural Jadi ada Tiga Materi Yang diujikan Dalam uji kompetensi Nah Sekarang Siapa Yang wajib Mengikuti Uji kompetensi Yaitu Pesertanya Ada Dua hal Pasal tiga Yang A PNS Yang akan Diangkat JF guru JF pamung pelajar JF pengawas sekolah Atau JF penilai Melalui Perpindahan Dari jabatan lain Misalkan Dari Jabatan Administrasi Menuju ke Jabatan Fungsional Guru Itu berarti Dari Dari Jabatan Lain Maka Wajib Mengikuti Uji kompetensi Misalkan Jabatan Fungsional Kan banyak Misalkan Ada jabatan Fungsional Perencana Misalkan Mau menjadi Guru Atau menjadi Pengawas Atau menjadi Penilik Maka harus Dilakukan Yang namanya Uji kompetensi Artinya Ada Perubahan Atau Aleh JF Dari JF Lain Menuju Ke JF Guru Atau JF Pamung Belajar Atau JF Pengawas Sekolah Atau JF Penilai Sekolah Maka Wajib Mengikuti Uji Uji Kompetensi Yang disebut Perpindahan Dari Jabatan Lain Bisa Dari JF Lain Atau Dari Jabatan Administrasi Nah Kemudian Yang B JF Guru JF Pamung Belajar JF Pengamah Sekolah Atau JF Penilik Yang dipromosikan Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Setingkat Lebih Tinggi Misalkan Kalau Guru Guru Itu Kan Ada Empat Buah Jabatan Pertama Adalah Jabatan Guru Ahli Pertama Guru Ahli Muda Guru Ahli Matia Dan Guru Ahli Utama Guru Ahli Pertama Itu Pangkatnya Itu Adalah 3A Dan 3B Misalkan Kalau Dari 3A Ketiga B Itu Tidak Mengalami Kenaikan Jenjang Jabatan Tetapi Kalau Dari 3B Naik Ke 3C Ini Sudah Mengalami Kenaikan Jabatan Karena 3C Itu Sudah Disebut Guru Ahli Muda Jadi Guru Ahli Muda Itu 3C Dan 3D Guru Ahli Madia 4A 4B Dan 4C Sedangkan Guru Ahli Utama Itu Adalah 4D Dan 4E Nah Ketika Alih Jenjang Atau Kenaikan Jenjang Jabatan Maka Wajib Mengikuti Uji Kompetensi Tetapi Kalau Hanya Naik Pangkat Tetapi Tidak Alih Jenjang Atau Tidak Kenaikan Jenjang Maka Tidak Perlu Uji Kompetensi Mencalakan Lagi Dari 4A Ke 4B Ini Sama-sama Guru Ahli Madia Tidak Perlu Mengikuti Uji Kompetensi Dari Misalkan 3C Ke 3D Ini Sama-sama Guru Ahli Muda Maka Tidak Perlu Mengikuti Uji Kompetensi Jadi Kalau Hanya Naik Pangkat Tidak Naik Jenjang Jabatan Maka Tidak Perlu Mengikuti Uji Kompetensi Ini Keterangan Dari Pasal 3 Bagian B Nah Sekarang Bagaimana Metode Uji Kompetensi Pasal 6 Dijelaskan Uji Kompetensi Menggunakan Metode A Tes Tertulis B Portfolio C Wawancara Dan Atau Metode Lain Yang Ditetapkan Oleh Instansi Pembina Siapa Instansi Pembina Yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Jadi Ada Empat Metodenya Empat Ini Ada Kata Dan Atau Bisa Salah Satu Bisa Salah Dua Bisa Salah Tiga Bisa Salah Empat Bisa Kesemuanya Metode Itu Digunakan Itu Pengertian Dari Dan Atau Yang Kedua Uji Kompetensi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Dapat Dilaksan Secara Daring Dan Atau Luring Ini Modanya Atau Tekniknya Bisa Pakai Daring Bisa Pakai Luring Tergantung Situasi Dan Kondisi Yang Ketiga Uji Kompetensi Menggunakan Sistem Informasi Yang Dikelola oleh Direkturat Jenderal Yang Membidangi Guru Pendidik Lainya Dan Tenaga Kependidikan Nah Saat Ini Jenderal Yang Membedangi Guru Disebut Dengan Direkturat Jenderal GTK Guru Dan Tenaga Kependidikan Nah Jadi Nanti Ada Sistemnya Ya Nah Sistem Saatnya Sudah Dikembangkan Nanti Terintegrasi Dengan SIM PKP Jadi Nanti Kalau Kita Mengikuti Uji Kompetensi Ini Maka Kita Harus Login Di SIM PKP Nah Sekarang Bagian Ketiga Persyaratan Lulus Ujian Kompetensi Pasal Sembilan Satu Peserta Uji Kompetensi Dinyatakan Lulus Jika Memenuhi Persyaratan Nilai Minimal Kelulusan Nah Berapa Nilai Minimal Di Ayat Dua Dijelaskan Paling Rendah Nilainya Adalah 70 Untuk Setiap Jenjang Jadi Jadi Jenjang Jenjang Guru Pertama Ke Guru Muda Guru Muda Ke Guru Madya Guru Madya Ke Guru Utama Sama Paling Rendah Mendapatkan Nilai 70 Nomor Tiga Nilai Minimal Kelulusan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Dua Diperoleh Dari Akumulasi Bobot Nilai Akhir Dan Nilai Rata-rata Materi Kompetensi Teknis Kompetensi Managerial Dan Kompetensi Sosial Kultural Tadi Kan Sudah Dijelaskan Bahwa Materinya Ada Tiga Yaitu Kompetensi Teknis Kompetensi Managerial Dan Kompetensi Sosial Kultural Ini Nanti Akan Dibobot Yang Keempat Atau Ayat Empat Penghitungan Bobot Penilaian Materi Kompetensi Teknis Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Tiga Sebesar Sebesar 70% Jadi Bobot Terbesar Dari Tiga Kompetensi Itu Atau Tiga Materi Itu Bobot Terbesar Dipegang Kompetensi Teknis Ini Sebesar 70% Kemudian Ayat 5 Menghitungan Bobot Penilaian Materi Kompetensi Managerial Dan Kompetensi Sosial Kultural Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Jumlah Akumulasinya Sebesar 30% Jadi Tiga Kompetensi Ini Yang Paling Besar Kompetensi Teknis Sebesar 70% Dan Sisanya Kompetensi Kompetensi Managerial Dan Kompetensi Kultural Ini Totalnya Bobotnya Adalah 30% Nah Kalau Sudah Nanti Nilainya 70 Dari Penggabungan Ketiga Kompetensi Itu Maka Beserta Uji Kompetensi Bisa Dinyatakan Lulus Oke Sampai Disini Pembahasan Kita Tentang Uji Kompetensi Yang Diperuntukkan Untuk Empat Buah Jabatan Fungsional Yaitu Jabatan Guru Jabatan Pengawas Sekolah Jabatan Pamong Belajar Dan Jabatan Penilik Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketiga Ketiga Ketiga